Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang ulum muliakan Rektor Win Antasari Kiai Haji prop Muji Burrahman yang ulum muliakan Ketua STMI STMI Kota Banjarmasin beserta akademisi dari STMI yang saya hormati dan muliakan Ketua STMI Kota Banjarmasin beserta Dewan Pengajar yang hadir pada hari ini yang ulum banggakan senior ulum guru ulum Mas Pebi Mahindra Putra Direktur News Tribun News nasional ya Pak di Jakarta ya terima kasih ya yang ulum hormati PIMRED Banjarmasin postgrup ini beserta jajaran sudah tidak asing lagi karena ulum selama 12 tahun ada di Banjarmasin postgrup sebagai jurnalis yang akhirnya ya apa ininya teman-teman ketua BEM ya yang hari ini sebagai narasumber dan Mas Rahmat analis kebijakan di bawah provinsi Kalimantan Selatan teman-teman mahasiswa sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan mengurangi rasa hormat langsung menohok moderator tadi langsung menohok kenapa sih kok melibatkan teman-teman mahasiswa apa pentingnya betul mahasiswa kalau dituntut hanya menggunakan hak pilih terlalu kecil kalau cuman dituntut 27 November datang ke TPS menggunakan hak pilih terlalu ringan jadi levelnya harus dinaikkan levelnya dinaikkan untuk mengawasi setiap tahapan tahapan sebentar lagi pencalonan setelah pencalonan ada verifikasi terhadap berkas-berkas pencalonan kemudian setelah itu ada kampanye ada masa tenang dan puncaknya ada pungut hitung dan nanti ada rekapitulasi hasil suara itu semua harus kita awasi kalau tidak nanti diskusi apa diskusi-diskusi apa yang adik-adik perjuangkan kemarin dalam proses proseduralnya itu harus kita jaga setidaknya dalam pelaksanaan pilkada prosedur itu dilaksanakan dengan baik taat aturan taat asas dan hasilnya mencerminkan kemurnian dari suara rakyat semua itu tidak cukup bawaslu bawaslu ini cuman lima orang di provinsi terlalu sedikit terlalu sedikit ya di tingkat kabupaten kota bahkan ada yang tiga ada yang lima ya kemudian di kecamatan cuman tiga di kelurahan cuman satu negara ini memberikan beban pengawasan kepada pelaksanaan pilkada dan pemilu kepada bawaslu namun disana tidak cukup hanya bawaslu maka salah satu tugas bawaslu adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat publik dalam pengawasan pelaksanaan pilkada oleh karena itu adik-adik mahasiswa jangan cukup datang ke TPS tapi mari kita kawal pelaksanaan pilkada di setiap tahapannya demokrasi kita yang kita nikmati sekarang ini itu adalah legasi dari senior-senior adik-adik sekalian yang menumbangkan order baru sehingga kita di era reformasi kalau adik-adik mahasiswa apatis terhadap pelaksanaan pilkada maka adik-adik berhianat pada senior-senior sekalian itu mungkin itu Pak nomantiknya Mas ini pasti muncul pertanyaan dari para mahasiswa terutama ini kalau bahasa Surabaya yang cepat ya ya apa ini bagaimana cara kita yang paling efektif untuk mengawasi jalannya demokrasi ya kan apa apakah bawaslu menyediakan hotline khusus apakah menyediakan desk khusus atau bagaimana ini supaya efektif kalau para adik-adik mahasiswa melihat sesuatu yang mencurigakan siap ya kan mohon Mas silahkan pertama harus paham dulu ah mana yang dilarang dalam masa kampanye politik uang salah satu yang dilarang ya bahkan antara pemilu dan pilkada ada perbedaan yang signifikan dalam praktik politik uang yang penting nih Mas ayo Mas dalam pemilu itu hanya pemberi yang bisa dijerat pidana pemilu tapi kalau dipilkada pemberi dan penerima itu dikenakan sanksi yang sama iya 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 3 tahun minimal maksimal 72 bulan denda sampai 12 juta kita ya sama wah artinya kalau nanti ada satu peristiwa yang kemudian berproses atas dasar temuan atau laporan dari warga negara Indonesia bisa punya hak pilih atau pemantau atau peserta pemilihan berproses maka tidak hanya pemberi yang akan dijerat tapi juga penerima itu dikenakan sanksi pidana yang sama bunyinya seperti itu bunyi ketentuan di undang-undang 10 tahun 2016 seperti itu ini tantangan bagi ya ya waslu dan gak kumdu untuk menegakkan terus kalau teman-teman mahasiswa itu tiba-tiba ngeliat ya ada dulu istilahnya berjuang Mas beras baju dan uang itu berjuang namanya itu kalau ada begituan apa yang harus mereka lakukan nih ya setelah paham dan mengerti apa itu fungsi bahwa waslu kewenangan bahwa waslu maka selanjutnya mari kita sama-sama dengan bahwa waslu setiap peristiwa yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilihan sampaikan kepada bahwa waslu minimal informasi minimal ya itu serendah-rendahnya iman-mandanya iman ya memberikan informasi cepat sehingga bahwa selu bisa langsung ke on the spot lebih kita naikkan lagi menjadi pelapor ya datang ke bawah waslu di semua tingkatan tak kecamatan atau kabupaten atau provinsi laporkan peristiwa itu dengan alat bukti bisa video foto atau ada dokumen lain maka setiap laporan pasti kami tidak lanjut pasti kami proses karena kalau tidak maka kami akan di sidang oleh ini masalah ada keamanan nih seringkali orang kemungkinan makpor masa ini mikir ini gimana nanti kalau saya ngelapor tiba-tiba dilaporkan balik ini jadi bumerang nih penguatan kita Apakah ini mau bisa memberi jaminan bahwa pelapor tidak bikin saya jadi terlapor kayak gini penting ini Mas ya kalau selama itu peristiwa memang adik-adik mengetahui melihat dan mendengar secara langsung jangan khawatir jangan takut karena ini kan bagian dari perjuangan nah ini awal proses melawan ketakutan sendiri yang penting ya setidaknya tadi informasi Mas ya begitu ada peristiwa di lapangan tah itu bagi-bagi duit atau bagi-bagi itu karena tidak hanya uang tapi juga materi lainnya sampaikan kepada Bawaslu sekiranya Bawaslu bisa langsung on the spot kemudian menjadikan itu sebagai temuan itu ya Nah itu strategi kalau takut ini menjadi pelapor ya 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 itu Bawaslu udah diberikan amanah untuk melakukan hal itu mantap ya 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 Terima kasih.